Strateginya itu tadi, bawakan puisi yang kemungkinan peserta lain jarang akan, gak akan membawakan puisi itu. Sampai akhirnya, Atmokarpo dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi, kalau saya mengistilahkannya itu ada tiga kerja dalam proses membaca puisi. Jadi, puisi itu tadi harus berdasarkan tafsirnya dulu. Mak, tiap hari aku belajar, tapi langit berubah warna dan semua berubah makna. Halo Kaulah Sastra, selamat datang kembali di PDS Bersiniar dengan aku Mira. Dan saya Faisal. Kita bincang-bincang santai seputar sastra dan jadi? Sedekat itu. Jadi Mira, hari ini kita akan berbincang dengan seseorang. Sebelum itu, sedikit informasi aja, PDS Bersiniar itu hadir sebagai sarana untuk Kaulah Sastra semua. Untuk bisa lebih belajar, berkarya, dan bertumbuh bersama kita semua. Nah, hari ini ada apa Mbak Mira nih? Jadi, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih Mas. Waktu itu, beliau itu menjadi juara Lomba Baca Puisi di Festival Piala Hb Yassin 2022. Wow, siapa tuh? Mau cerita dulu? Sneak peek sedikit nih, sneak peek sedikit ya. Jadi, waktu itu aku tuh ada di proses pencuriannya. Aku ada di venue-nya tuh, di teater kecil. Dan ketika denger beliau itu baca puisi, speechless banget. Dan mind-blowing banget. Udah bener-bener merinding semua. Nih, kita sambut ya Mas. Ahmad Mulyadi. Halo Mas Adi. Halo. Kita panggil Mas Adi aja ya? Iya, Mas Adi aja. Oke, bagaimana nih Mas Adi kabarnya? Kabarnya baik. Tapi dengan opening tadi jadi menegangkan. Menegangkan ya? Terlalu serius gitu ya? Enggak, enggak. Terlalu bintang tadi. Terlalu bintang ya? Oke. Tapi memang bintang kok. Insya Allah. Oke. Mungkin boleh perkenalan dikit ke Kaula Sastra semua nih. Oke. Halo Kaula Sastra. Perkenalkan, saya Adi. Ya mungkin kalau pembaca puisi biasa disebutnya deklamator. Mungkin bisa dibilang sebagai deklamator. Seorang guru juga. Oh gitu. Jadi kegiatannya, kesibukannya apa aja nih? Selain deklamator dan guru. Ya rutinitasnya mengajar. Selain itu, mengembangkan hobi di bidang sastra. Kebetulan ini kan masih dalam rangkaian bulan bahasa ya. Oktober, November. Jadi Alhamdulillah ada beberapa undangan mengisi materi di bidang sastra. Wah, keren banget dan produktif banget ya Mira ya. Sedikit flashback dikit. Mas Ahmad Mulyadi kan waktu itu dinobatkan sebagai pemenang pertama di Lomba Baca Puisi Ningkat Nasional Piala HBSN 2022. Mungkin bisa dibagikan ke kaulah sastra semua nih, awalnya kepikiran untuk Lomba Baca Puisi itu gimana? Bisa ikut? Awalnya, tahu infonya melalui Instagram ya. Sebenarnya awalnya yang ingin diikutkan itu siswa aja. Karena tadi saya guru, siswa. Saya guru udah lah gak usah ikut gitu ya. Tapi karena kami juga tergabung, saya tergabung di komunitas deklamator Indonesia. Di grup itu teman-teman manas-manasin tuh. Ayo dong, udah rekaman dan seterusnya ada ikut, siapa aja nih yang ikut, siapa yang ikut. Akhirnya oke deh, ikut juga gitu. Tapi dari teman-teman deklamator, Mas Adi aja yang mewakili atau ada yang lain? Banyak, banyak yang ikut. Oh banyak yang ikut. Tapi yang masuk final, cuma saya kayaknya. Wow, tuh kan keren banget ya. Berarti bener nih ya, aura-aura saya pas denger itu berarti bener, bener merinding gitu. Kan waktu itu Mas Adi, proses lomba itu kan kita mulai dari seleksi video dulu ya. Gak langsung tampil offline. Mungkin bisa di-share ke gimana sih? Kan dulu tuh pas, sebagai informasi aja ya kalau tak sasrayat, itu tuh ada banyak banget yang ikut di Lomba Piala Bia Sindikat Nasional waktu itu. Ada banyak banget, ada ratusan orang yang ngirim video. Nah Mas Adi ini persiapannya dulu gimana tuh pas bikin videonya? Apakah ini bikin niat gak niat? Atau ini serius nih, ayo kita take yang bener lah gitu. Sebetulnya dibilang seriusnya menjelang finalnya ya. Kalau di penyesihan di hari menjelang terakhir pendaftaran tuh baru saya meyakinkan diri oke deh ikut. Karena tadi sebenarnya saya lebih proses anak-anak saya untuk ikut yang tingkat SMP, lalu di saat yang sama juga sedang menyutradarai festival teater anak juga. Jadi cukup banyak ininya untuk menggarapnya. Tapi akhirnya di hari terakhir pendaftaran itu, ada puisi yang udah cukup sering saya bawakan gitu. Ya udah deh rekaman dengan set yang sama dengan anak-anak, rekaman puisi yang gak perlu terlalu digarap lagi istilah kami. Yaudah tinggal baca aja. Jadi cukup gak nyangka sih masuk ke final. Ada kendala-kendala gitu gak sih Mas ketika latihan atau preparation? Kendala waktu proses tapping itu sendiri saya. Jadi karena udah malem kan anak-anak semua udah pulang, udah selesai tapping anak-anak semua udah pulang, disitu saya berkontemplasi ikut gak ya, ikut gak ya. Malem terakhir nih penutupan. Oke deh ikut. Ikut rekaman sendiri, play sendiri dan seterusnya gitu. Oh jadi produksi sendiri jadi talentnya juga sendiri, sebuah sendiri. Jadi kendala lomba video ini kan karena pandemi kan lomba-lomba baca puisi sekarang banyaknya video ya. Kendalanya itu sih sekarang selain menyiapkan cara pembacaannya harus. Menguasai juga jadinya dengan teknisnya dan seterusnya, pencahayaan dan seterusnya. Karena kan ya kalau udah masuk ke dunia digital itu juga harus tetap mendukung cahaya, jarak dan seterusnya. Tapi agak terganggu gak sih atau kan itu kita bacanya secara digital ibaratnya ada faktor yang bikin beda gak? Yang harus treatmentnya jadi lebih beda atau gimana dibanding baca secara langsung? Lebih tertantang sih karena kan kalau melalui video itu kamera statis ya. Kamera statis pada umumnya gak boleh bergerak. Jadi fokus kita sebagai pembaca itu hanya ke kamera gitu. Karena mata penonton berubah menjadi mata kamera. Jadi itu tantangannya sih bagaimana caranya supaya tetap ke satu titik kamera itu tapi tetap auranya terpancar. Susah juga ya ternyata. Jadi aura akan lebih terpancar kalau ke penonton langsung gitu mas? Ya sebenarnya kenapa saya sangat oke diikut. Karena finalnya kan langsung ya. Offline ya. Dan bisa dikatakan setelah pandemi ini pertandingan offline pertama nih. Jadi lebih pengennya karena itu sebenarnya. Mudah-mudahan final dan bisa baca secara langsung lagi. Karena bagi pembaca puisi bagi kami deklamator itu bukan hadiahnya atau bukan menangnya. Tapi tampil di depan penonton itu yang menarik, nikmat bagi kami gitu. Salah satunya nih korbannya Mira nih. Pandu secara langsung ya. Iya jujur sih saya korbannya banget. Soalnya bisa. Ya udahlah masih diulang. Jadi emang itu experience-nya ya ketika boleh dideskripsikan lebih detail gak sih? Gimana tuh rasanya ketika tampil offline gitu? Puas sih kepuasannya tuh gak bisa terdeskripsikan. Jadi karena kan ada proses ya. Ada proses yang capek mengorbankan pekerjaan dan lain-lainnya gitu. Harus menyisihkan waktu dan ketika tampil selesai dapet tepuk tangan. Kalau di video kita gak dapet tepuk tangan. Udah matiin sendiri. Udah matiin sendiri gitu. Tepuk tangan itu sih yang apa ya. Itu hadiah terbesar bagi seorang penampil kan tepuk tangan penonton. Wah seru banget. Jadi kan itu kan baru take video tuh ya mas. Terus ternyata lolos nih ke babak final. Itu perasaannya tuh gimana gitu. Atau masih ya udahlah ya. Atau udah diprediksi bakal lolos emang. Antara terprediksi antara tidak ya. Karena kan lomba ini kan pesertanya gak di upload ya. Kita gak tau nih saingannya seperti apa ya. Kan ada juga pertandingan yang sebelumnya saya ikuti. Itu di upload. Jadi kita bisa mengukur menang apa enggak nih. Kalau ini kan jujur gak bisa mengukur. Tapi melihat lawan-lawannya berat ya. Lawan-lawannya berat. Termasuk teman saya itu juara tahun sebelumnya itu juga ikut. Siapa tuh mungkin boleh di-share? Bang Acim namanya. Bang Acim. Bang Acim dia ikut. Dan kami membawakan puisi yang sama tuh di babak penyisihan. Dan saya tau karakter dia kuat banget untuk puisi tersebut. Tapi bismillah aja dan Alhamdulillah masuk sih. Waktu itu baca puisi apa ya mas? Saya balada terbunuhnya Atmokarto. Itu yang untuk penyisihan ya? Penyisihan. Itu puisi panggung lah istilah kami bagi pembaca. Karena memang untuk dibacakan di atas pentas itu menggelegar gitu. Powernya ada dan seterusnya gitu. Sebelumnya udah pernah baca juga puisi itu atau puisi pertama? Pernah itu tadi kenapa akhirnya saya ikut karena kayaknya gak perlu garap atau gak perlu menganalisis terlalu jauh karena udah sering bacain puisi ini. Tadi karena puisi panggung juga jadi enak gitu yaudahlah ikut. Terus yang waktu final kayaknya bukan baca puisi itu ya mas? Ya nah ini sebenarnya tips nih untuk kaulah sastra semua nih. Nah itu tuh harus digengerin ya. Jadi biasanya kan di lomba nasional itu untuk vokal, ekspresi itu udah juaranya lah yang lain juga pasti punya itu ya. Maka kita harus pakai tips nih bagaimana memilih puisi. Makanya kemarin di technical meeting saya tanya boleh gak mengganti puisi? Karena kalau saya tetap membawakan puisi balada terbunuhnya Atmokarto prediksi saya peserta lain akan membawakan puisi itu. Dan ternyata betul. Terbukti ya terbukti benar ya. Semua membawakan puisi itu dan apa namanya? Juri akan bingung lah dengan gitu. Jadi saya muncul dengan penawaran yang mungkin gak dibacakan oleh peserta lain. Dan ternyata benar puisi yang saya pilih tidak dibawakan oleh peserta lain. Karena mungkin tantangannya juga berat. Sebenarnya mirip-mirip ada dialog, ada tokoh di dalam puisi itu antara balada terbunuhnya Atmokarto dengan datang darah hilang darah ini. Jadi saya pilih inilah. Yang strateginya itu tadi, bawakan puisi yang kemungkinan peserta lain jarang akan, gak akan membawakan puisi itu. Jadi pemilihan puisi itu karena taktik. Taktik, betul sekali. Jadi sejak awal itu emang puisi itu harus dipilih benar-benar ya sebelum itu. Yang sesuai dengan karakter, karena ada pembaca puisi yang cocok dengan karakter yang menggebu-gebu. Ada yang cocok dengan puisi kedalaman istilah kami. Jadi gak perlu teriak-teriak itu, gak ada yang cocok seperti itu. Nah, di datang darah hilang darah saya coba memunculkan keduanya. Di awal itu kedalaman, di akhir naik intensitasnya jadi sedikit emosional gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ngomongin soal interpretasi puisinya nih. Kayaknya itu jadi faktor penting juga ya untuk dalam pembacaan puisi. Kita mulai dari balada terbunuhnya Atmokarpo dulu itu. Gimana sih mas cara menginterpretasi sebuah puisi supaya bisa selaras dengan apa yang ditampilkan nantinya? Interpretasi, betul ya tadi itu hal penting biasanya kalau dalam penilaian itu yang bobotnya paling tinggi itu. Karena itu akan menuntun semuanya tuh. Interpretasi itu akan mengarahkan bagaimana geraknya, bagaimana ekspresinya dan seterusnya. Nah, tentang balada terbunuhnya Atmokarpo, di akhir itu kan ada satu larik yang ini ya, dramatis tuh. Ia telah membunuh bapaknya itu ya. Jadi ada peristiwa di situ, ada peristiwa pengejaran bagaimana masyarakat. Terus sampai akhirnya Atmokarpo dibunuh oleh anaknya sendiri, Joko Pandan di situ. Jadi ada peristiwa yang menegangkan di dalam puisi itu. Jadi itu yang harus muncul di dalam pembacaannya. Oke, kalau selain itu ada faktor lain nggak? Selain interpretasi itu kita lanjut masuk ke faktor apa lagi kira-kira mas dalam? Jadi kita mulai dari sesuatu yang sifatnya digital dulu kan tadi ya. Kita selalu kita melakukan interpretasi atau kita melakukan penafsiran terhadap puisi itu selanjutnya apa nih mas? Oke, jadi kalau saya mengistilahkannya itu ada tiga kerja dalam proses membaca puisi. Yang pertama itu kerja otak, tadi itu interpretasi. Itu tahapan pertama. Tahapan keduanya kerja rasa, bagaimana merasakan, memindahkan tafsir itu ke dalam perasaannya supaya kita bisa mendalaminya. Baru kerja tubuh. Jadi bagaimana memvisualkannya gitu, termasuk ekspresi tadi. Nah itu harus hirarki itu nggak boleh, karena kebanyakan kalau kita lihat pembaca puisi itu yang penting kelihatannya keren. Tubuhnya harus begini-begini. Sementara dia melompati tahap kerja otak tadi, akhirnya gestur yang ditampilkan nggak sesuai dengan tafsir yang diharapkan dari puisi itu. Oke, menarik banget ya Mbak Mira, ilmu banget nih ya dari Mas Ahmad Mulyadi. Ya pasti berguna banget buat taulah sastra juga ya. Iya, kalau untuk puisi datang darah, hilang darah sendiri, ada, kan kita ada banyak puisi yang bisa dipilih. Kenapa akhirnya untuk babak final Mas Ahmad Mulyadi ini pilih puisinya itu. Itu puisi terjemahan kan ya? Terjemahan. Selain taktik ya Mas. Selain taktik tadi ya, tentunya tadi selain taktik, saya melihat mana nih yang cocok dengan karakter saya yang bisa saya bawakan. Kalau ibarat penyanyi, kalau jantrenya dangdut, ya cari lagu dangdut. Nggak cocok di jazz atau di pop, nah saya mencari yang cocok dengan karakter saya. Akhirnya saya pilih datang darah, hilang darah. Karena vokal saya nggak terlalu bagus sebetulnya. Maksudnya nggak terlalu wah gitu untuk seorang pembaca puisi. Makanya saya cari yang nggak terlalu menggelegar, puisi yang nggak terlalu menggelegar. Jadi saya melihat puisi ini, biasanya gitu. Kalau pembaca puisi, melihat puisi, wah istilah kan ini gue banget nih gitu. Kebetulan banget, wah ini gue banget. Dan saya baru melihat puisi itu juga kebetulan. Tapi langsung nyantol, wah enak nih kayaknya dibacain. Kayaknya love at first time. Puisinya bisa nemuin pembacanya gitu ya. Iya, subjektif banget sih sebenarnya alasannya. Itu yang jadi gue banget itu kenapa? Kenapa ya? Padahal disitu, padahal tentang, saya melihatnya puisi itu tentang orang tua yang meminta anaknya untuk pulang. Tapi itu sebagai simbol aja sih bahwa orang tua menasihati anaknya. Tapi anaknya nggak ikut nasihat orang tuanya. Di akhirnya anak tersebut tenggelam kalau di dalam puisi itu. Tapi dalam kehidupan yang general mungkin kena karmanya lah kalau nggak ngikutin nasihat orang tuanya. Saya bukan membayangkan sebagai orang tua disitu, ini membayangkan sebagai anak disitu. Jadi, nggak terjawab ya. Oh, kirain karena mungkin mas rantau gitu jauh dari dalam tua jadi berasa disuruh pulang. Nggak, nggak juga sih. Tapi pesannya nyampe kalau masnya mau sampaikan tadi. Iya, betul. Tapi kayaknya puisi itu agak sulit juga karena bentuknya semacam percakapan gitu ya. Betul ya masnya? Percakapan, banyak pengulangan, reduplikasi gitu. Itu tantangan sebenarnya bagi pembaca puisi karena kalau nggak disampaikan dengan menarik jadinya monoton atau membosankan gitu. Nah, itu strateginya gimana tuh? Biar bisa, apa kita ngatur flow-nya juga atau gimana mungkin bisa dibagikan ke Allah Sastra? Secara ekspresi saya waktu itu menampilkan wajah orang tua yang meminta anaknya pulang dan wajah anak si darahnya itu yang menolak untuk pulang. Jadi, waktu itu saya membagi pandangan orang tuanya bicara ke sebelah kiri misalnya lalu anaknya membalas dengan sebelah kanan. Jadi, meskipun saya sendiri tapi seperti ada dua orang yang saling bercakap-cakap. yuk pulang, nggak mau, yuk pulang, nggak mau, yuk pulang, nggak mau, akhirnya tergolong ombak dan seterusnya gitu. Dalem banget ya, Mirya ya. Jujur sih, waktu pas denger saya berasa disitu suruh pulang. Suruh pulang sama Bapak ya, Bapak manggil gitu ya, pulang aja darah. Berasa jadi darah padahal namanya bukan darah. Kemarin nih kita udah sempet-sempet lihat nih biodata Mas Adi sebelumnya. Kita lihat-lihat Mas Adi tuh lumayan, bukan lumayan malah, tergolong aktif ya di kegiatan komunitas atau mengikuti lomba-lomba juga. Itu bisa ceritain sedikit tentang lomba-lomba, jernih lomba-lomba yang pernah diikutin gitu. Dari zaman mahasiswa sih ikut lomba. Aktif bener ya. Lumayan buat nambahin uang jajan soalnya. Dari zaman mahasiswa, kalau di zaman mahasiswa itu ada satu ajang yang cukup bergensi ya, namanya pekan seni mahasiswa nasional. Wah itu ya. Di bidang seni, itu cukup bergensi dan Alhamdulillah waktu itu mewakili kampus sampai akhirnya mewakili DKI Jakarta ke tingkat nasional. Dan Alhamdulillah di nasional juga dapat juara dua waktu itu, baca pulsi. Keren banget, Mirya ya. Kayaknya pernah lomba di Malaysia juga? Malaysia waktu itu pidato, juga mewakili Indonesia. Jadi semua di bidang bahasa yang kemungkinan bisa ada lombanya dan tadi nambahin uang jajan ikut. Mungkin kita bisa nyinggung juga nih backgroundnya Mas Adi ini. Tadi udah nyinggung soal lomba-lomba di kampusnya tuh Mbak Mira ya. Mungkin bisa di-share juga ke Kaulah Sasra semua, awalnya bisa jadi membaca puisi atau tertarik untuk mulai belajar baca puisi itu awalnya gimana ya Mas? Oke, kan maksudnya bukan sesuatu yang mungkin orang kayak... Tiba-tiba gak mungkin ya. Sebenernya saya awalnya gak sadar bahwa saya bisa gitu. Ada satu dosen yang mengajar mata kuliah sastra waktu itu, namanya Bunda Helvi Tiana Rosa. Kemarin sempat kesini. Oh, penulis juga. Beliau yang membuat saya tertarik pada dunia, semakin tertarik ya pada dunia sastra ini. Dan terutama dalam seni pertunjukan, jadi gak cuman memperkenalkan tapi juga mengajar, mendidik kami semua di komunitas waktu itu. Dan akhirnya jatuh cintalah saya kepada dunia ini. Waduh, jatuh cinta ya. Bunda Helvi emang jasanya banyak banget ya di teman-teman bengkel sastra waktu itu. Mas Dikit, trivia aja ternyata saya ini adalah juniornya Mas Adi di UNJ. Satu almamanternya. Di bengkel sastra itu banyak perlombaan juga ya dihadirkan di sana. Kira-kira dulu di kampus itu iklim sastra sendiri dan iklim pembacaan puisi itu gimana Mas? Kira-kira mungkin bisa di-share. Kalau bisa dibilang awal, jadi terdengar tua ya, awal saya masuk itu 2008 iklim, kalau menurut hemat saya iklim sastranya sedang turun sih sebenarnya. Terlihat dari minat dan perlombaan-perlombaan yang diadakan jarang, gak semasif sekarang ya. Jadi, dan saya mendengar cerita, kampus kami mewakili DKI untuk Peksimenas tadi baru di tahun tersebut sebelumnya selalu kalah dengan kampus yang lain. Dan termasuk DKI baru bisa juara di puisi itu di tahun saya itu gitu. Jadi, memang dikasih beban itu sama Bunda untuk ayo ini menjadi awal untuk generasi berikutnya. Jadi tadi Bunda Helvi bukan cuma berperan di bengkel sastra sih, beliau kan dapat julukan lokomotif penulis muda ya. Dia juga mendirikan forum lingkar pena, jadi banyak sekali generasi muda yang akhirnya jatuh cinta seperti saya kepada dunia sastra karena peran beliau. Karena pendekatannya itu pendekatan yang asik lah. Jadi Bunda rasa teman gitu. Bener-bener ya ceritanya. Aku masih penasaran nih, aku masih penasaran nih sebenarnya waktu di journey lomba-lombanya Mas itu. Ada gak sih lomba yang paling menantang gitu? Atau yang tingkat kesulitannya gimana pokoknya yang menantang gitu? Lomba, setiap lomba menantang ya, setiap lomba sebenarnya menantang. Cuma yang paling menantang di bidang puisi menurut saya tahun 2019 kalau tidak salah itu ada satu puisi. Jadi seluruh peserta lomba hanya membacakan satu puisi. Itu kan tantangannya luar biasa ya. Artinya pertarungannya, pertarungan tafsir tuh disitu. Karena satu puisi aja yang dibacakan. Dan puisinya panjang banget. Itu belasan halaman puisinya Wes Rendra, kesaksian akhir abad. Puisi terpanjang yang pernah saya bacakan itu proses tafsir saya aja. Satu bulanan itu saya menafsirkan teksnya dulu. Tadi kerja otaknya itu satu bulanan sebelum masuk ke kerja yang lainnya gitu. Jadi sejauh ini sih menurut saya yang paling menantang ya perlombaan tersebut. Kesaksian akhir abad. Karena jenis puisinya, karena puisinya juga ya yang panjang. Jadi butuh kerja otaknya lebih, kerja rasa dan kerja tubuhnya juga lebih berarti. Lebih betul. Ada, mas dari lomba-lomba, dari roadshow lomba-lomba itu nih. Pengen tahu nih kira-kira ada gak sih yang mas temukan gitu dari jernih mengikuti lomba-lomba kayak gitu. Temukan? Istri sih. Ternyata bertemu dodo ya kaulah sastra. Pengalaman sih itu luar biasa. Jadi tadi ya, jadi mengikuti lomba itu bukan untuk juaranya sebenarnya ya. Meskipun sebagai manusia itu juga tetap ya. Cuman ilmu itu justru banyaknya saya dapatkan dari lomba ya. Bukan berarti di ruang baca tidak ada ilmu, di kuliah tidak ada ilmu. Tapi justru penerapannya itu kan yang mahal ya, yang jarang kita temukan. Dan di lomba itu saya, apa yang membuat saya senang itu ketemu ilmu dan teman-teman baru, belajar hal baru dari teman-teman. Itu sih yang selalu menarik dari mengikuti lomba. Oke, banyak banget nih ilmu yang kita dapat hari ini ya Mirah ya. Seru banget, ternyata ada yang ketemu jodoh. Berarti backgroundnya sama nih mas, satu? Iya, karena satu bidang ya, satu bidang. Karena ketemunya di satu kegiatan. Jadi curhat. Siapa tahu untuk aulah sastra yang lagi berusaha cari-cari partner hidup kan bisa ketemu di lomba-lomba. Siapa tahu jadi makin tergerak. Seperti cinta dan rangga ya, yang dipersatukan karena puisi. Aduh kita move on nih. Kita geser sedikit ke topik selanjutnya. Karena kan tadi sempat udah nyinggung tuh mas Adi soal backgroundnya dari kampus udah mulai suka baca puisi segala macem. Udah banyak juga. Di luarnya mas Adi ini aktif juga di komunitas kah atau berkegiatan apalagi mas Adi ini? Di luar kampus ya maksudnya? Iya, betul. Di luar kampus, masih berhubungan dengan kampus sih sebetulnya. Kami ada ikatan mahasiswa se-Indonesia. Waktu itu saya kebetulan aktif dan terpilih menjadi sekjennya istilahnya. Jadi ketuanya mahasiswa se-Indonesia ketika itu. Jadi selain sibuk di kampus, sibuk di luar kampus juga tuh keliling-keliling kampus-kampus sastra yang ada di Indonesia. Jarang di kampus malah karena terpilih waktu itu. Sibuk terus ya. Itu gimana bagi waktunya mas? Antara kegiatan yang memang dasar di kampus gitu, akademiknya dengan kegiatan lain-lainnya? Alhamdulillah dosen-dosen dan teman-teman support sih. Jadi ketika misalnya lagi di satu daerah ada tugas yang harus dikumpulkan, tetap dikerjakan, minta teman periniin. Dan waktu itu kan mengumpulkan tugas masih jarang menggunakan email ya. Jadi harus hard copy, minta tolong teman perinin, diperinin jadi teman yang ngumpulin gitu. Dosen juga kalau memang harus tatap muka langsung memberikan waktu tambahan. Karena kegiatannya juga bisa dikatakan resmi gitu ya. Jadi teman-teman dan dosen mendukung. Waktu itu tuh kuliahnya juga seputar bahasa dan sastra? Ya, saya mahasiswa bahasa dan sastra. Jadi memang akhirnya mengembangkan minat dan bakat itu. Jadi benar-benar dari ilmunya dan prakteknya memang diterapkan ya. Seru banget. Seru banget ya. Dan inspiratif banget. Inspiratif banget ya buat dicontoh nih sama Kaula Sastra semua. Aku pengen tau nih mas, bisa sharing ke Kaula Sastra ada gak ya yang quotes gitu atau kutipan atau karya sastra, puisi dan lain-lain yang lagi relate banget nih sama misalnya fenomena kita sekarang. Atau fenomena mas tadi sendiri, boleh dong spil-spil sedikit. Apa ya, yang saya cuma ini sih, setiap bicara sastra saya selalu ingat dua istilah yang harus selalu bersampingan dengan sastra ya. Yaitu mendidik dan menghibur. Jadi sastra itu bukan hanya menghibur, tapi juga mendidik. Sebaliknya bukan hanya mendidik yang jatuhnya mungkin membosankan, tapi juga harus ada nilai hiburan di sana. Nah jadi setiap proses sastra saya selalu menerapkan keduanya. Ada unsur pendidikan, ada unsur hiburan di dalam. Gitu sih mungkin. Kan ini agak bersinggungan juga nih sama background mas Adi sebagai pengajar ya. Ada kesulitan gak sih untuk mempraktikan itu ke teman-teman di bawahnya atau ke murid-muridnya? Kesulitan pasti sih, tapi pendekatannya, pendekatan sastra adalah dunia yang menyenangkan ya. Jadi pendekatannya harus ke situ, apalagi ke dunia anak dan remaja. Jadi jangan memperkenalkan mereka karya-karya yang terlalu serius dulu. Tapi karya-karya yang tadi, yang dekat dengan mereka. Apalagi sekarang media sosial kan sangat berkembang pesat. Jadi mereka bisa menemukan karya sastra itu bukan cuma di buku atau di perpustakaan, tapi juga bisa di media sosial. Nanti setelah tertarik dari situ, baru mereka pelan-pelan kita ajak mengunjungi perpustakaan, membaca buku dan seterusnya. Contohnya apa tuh mas, kira-kira yang jadi referensi untuk ngajar? Mas maaf saya bisa tanya, untuk ngajarnya tuh di level apa ya, tingkat apa? Oke, saya mengajar di SMP sekolah mana-mana. Itu referensinya biasanya di mana ya? Atau siapa? Maksudnya referensi tadi, bacaan yang ringannya dulu untuk pengenalan. Anak-anak sekarang ini ya, main wetpad ya. Oh ya, pasalnya yang internet online. Online gitu. Karena anak-anak meskipun ada kewajiban membaca buku 15 menit ya yang diturunkan dari kewajiban pemerintah, tapi kami mencoba mengemasnya dalam pendekatan yang lebih dekat dengan mereka, misalnya wetpad, terus ketika ke ranah praktik, yaudah posting story dulu dengan kata-kata yang puitis gitu. Jadi nggak langsung membuat puisi yang serius dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke pendekatan itu. Kayak model-model quotes NKTCHI kan. Ya, gitu betul. Bisa dari film, ya kan. Jadi dari lagu gitu. Karena lagu adalah lirik yang puitis, di film ada dialog-dialog yang puitis. Jadi memperkenalkannya dengan dunia yang dekat dengan mereka sih. Terus mereka feedback-nya itu positif, Mas? Untuk pendekatan dengan cara seperti demikian? Alhamdulillah sih positif. Kebetulan kemarin di HB Yasin juga murid saya juara dua. Nah, ini keren banget ya. Terbukti ya ternyata. Pendekatannya efektif berarti. Tapi biasanya kalau lagi posting quotes, kesannya jadi kayak galau terus? Kebetulan saya jarang sih posting quotes. Makanya anak-anak itu kadang protes. Kita disuruh posting, kok bapak enggak? Curang nih ya. Tapi kalau posting quotes gitu, ada enggak yang biar kesannya kita enggak galau? Apa pilihan quotesnya jangan yang galau-galau terus ya? Nah, saya jawabannya gini. Kalau mereka kan tadi dimulai dari yang dekat, dari kegelisahan. Makanya muncul istilah tadi, wah lagi galau gitu. Tapi kalau saya udah mulai ke masalah-masalah yang lebih serius. Ya, misalnya mengamati kritik terhadap lingkungan sosial, terhadap alam misalnya dan seterusnya gitu. Jadi tadi anak-anak pada dunianya dulu, kalau saya udah bukan pada dunia galau-galauan itu. Tapi lebih pada yang sok serius gitu. Segmennya udah beda ya. Iya, kalau dibilang serius serem juga ya. Gini nih mas, ada masukan untuk kaulah sastra, biar kaulah sastra tuh bisa makin cinta sama sastra tuh. Gimana ya? Biar makin cinta dengan sastra, apa ya? Bagi saya, mencintai sastra akan membuat kita menemukan cinta yang sesungguhnya. Ya, kalau mas Ahmad Mulyadi sih benar melalui sastra menemukan cinta sebenarnya. Ini ya, tadi itu kesibukan-kesibukan atau aktivitas-aktivitas di masa kuliah itu manfaatnya terasa banget ketika di dunia kerja gitu. Jadi kita gak kaget ketika berkegiatan, bersosialisasi, beradaptasi itu akan lebih mudah sih dengan pengalaman di masa-masa kuliah. Jadi sebisa mungkin pas masa kuliah itu aktif ya, memanfaatkan apapun. Jangan kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kuliah pulang, ya. Oke mas Ahmad Mulyadi, tadi kan kita udah banyak banget banyak pembahasan mengenai pembacaan puisi. Mungkin bisa juga dong dibagikan ke teman-teman untuk sebagai pemula nih mau baca puisi. Kan kalau kita langsung baca yang dengan gaya yang berat-berat atau gimana itu mungkin ada ketakutan sendiri gitu ya. Mungkin untuk pemula sebaiknya gimana sih tips-tipsnya untuk membaca puisi. Nah itu dia, tadi jadi semacam ada sebuah patokan nih yang sebenarnya gak benar ya dalam pembacaan puisi yang kalau kita lihat, mohon maaf nih sebelumnya. Yang awam baca puisi itu harus, aku kalau sampai waktuku. Jadi ada semacam pattern yang sebenarnya gak begitu gitu. Jadi puisi itu tadi harus berdasarkan tafsirnya dulu. Kalau puisi itu maunya jenaka, ya bawakan dengan cara jenaka. Misalnya puisi bebek karya Taufik Ismail yang kemarin dibawakan oleh murid saya. Itu murid saya sempat, Pak kok bacanya harus begini? Coba aja kamu lihat, emang puisinya menuntut sebuah keseriusan. Itu kan cuma anak yang memelihara bebek, bertelur. Jadi keriangan yang dimunculkan. Jadi tafsirnya yang sesuai. Jadi membaca puisi tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu marah-marah kalau memang puisinya gak memerlukan itu. Oke, itu yang perlu dicatat tuh kalau sastra semua. Jadi sebenarnya baca puisi itu yang penting penafsirannya dulu ya. Iya, tadi yang kerja otak itu. Kalau puisinya tentang kangen kan gak mungkin ya. Ambil teriak-teriak gitu ya. Ambil teriak-teriak. Mungkin kangennya ngegas banget kan. Iya. Iya, kita ada tadi udah kita cerita-cerita. Ada harapannya gak sih untuk dunia sastra di Indonesia tuh? Karena kan terutama fokusnya ke anak-anak ya. Kalau bicara dunia sastra, karena saya seorang pengajar, gak terlepas dari peran pengajar ya. Di tahun 2010-an itu saya pernah membuat angket ya. Saya ingin tahu sebenarnya mahasiswa yang mau menjadi guru bahasa atau sastra ini niat gak sih sebenarnya? Keinginannya 100% untuk jadi guru bahasa sastra atau enggak sih? Ternyata enggak. Jadi mayoritas jawaban itu karena bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sebagai pilihan kedua. Ini kan bisa dikatakan sebagai bahaya dalam dunia sastra ya. Kalau seandainya pengajar-pengajarnya masuk ke dalam jurusan itu tidak sepenuh hati. Nah makanya harapan saya sih terutama kepada teman-teman pengajar ya. Meskipun menjadi bagian dari yang masuk ke dalam jurusan karena tidak sepenuh hati itu, ketika sudah masuk maka dalami lah dengan semaksimal mungkin gitu. Terus belajar karena gak mungkin kita membuat anak-anak cinta terhadap sastra kalau kita sendiri sebagai pengajarnya tidak mencintai sastra itu sendiri. Jadi kita harus cinta dulu ya? Cinta dulu. Coba dong mas, boleh dong. Di ulang waktu kan saya bisa cinta sama pembacaan puisi karena denger mas Adi nih baca puisi. Boleh dong kita denger-denger juga. Baca puisi kembali disini. Yang mana nih? Bebas aja ya? Bebas aja ya. Siapa tau bisa berbagi kecintaan terhadap baca puisinya lagi. Ke kaulas. Boleh narsis sedikit ya saya bacain puisi sendiri aja. Ini puisi tentang ibu ya waktu itu saya tulis karena ada lomba yang bertema ibu. Kebetulan kalau tidak salah waktu itu, bukan kebetulan ya, ada peristiwa jatuhnya pesawat ya waktu itu ya. Saya coba merespon kejadian itu, membayangkan bagaimana rasanya anak yang orang tuanya menjadi korban dari peristiwa atau kejadian itu. Jadi puisi ini tentang anak, judulnya, saya bacakan ya? Ya ya silahkan mas. Anak yang berceloteh pada batu. Mak, kemarin dulu aku belajar agama. Aku jadi tahu bahwa surga begitu dekat. Tapi sayang, aku sudah terlambat. Mak, kemarin aku belajar bahasa. Tapi tidak kutemukan kata dengan makna yang sama seperti mak menutup mata. Mak, hari ini aku belajar angka. Nilai ku sempurna. Semua bisa ku hitung. Tapi bukankah mak tidak memintaku jadi sempurna? Mak hanya ingin aku jadi anak yang beruntung. Mak, besok aku akan belajar ilmu alam. Aku ingin tahu mengapa semesta berubah, mengamuk, dan membuat kita terpisah. Mak, lusa. Aku akan belajar ilmu sosial. Aku akan bertanya arti simpati dan empati. Mengapa kita begitu sulit menerimanya? Mak, tulat. Aku akan belajar seni. Aku ingin menciptakan karya yang menghibur untuk menemani mak yang sudah terpujur. Mak, tubin. Aku akan belajar bernegara. Akanku cari dan pahami pasal-pasal yang dapat menerangkan segalanya. Semoga masih ada. Mak, tiap hari aku belajar, tapi langit berubah warna dan semua berubah makna. Aku tumbuh menjadi hijau yang tidak lagi dimaknai kesejukan. Orang-orang meninggikan langit kesombongannya di atas atap rumah kita. Mereka menggali-gali karunnya sendiri di lahan-lahan kita. Mak, jika tidak mungkin kembali, bolehkah aku yang datang tanpa perantara mimpi? Bagaimana aku memulainya? Atau aku harus mengakhirinya? Dalam banget maknanya ya. Aku sampai gak bisa tepuk tangan. Ya ampun. Itu boleh disebut lagi judulnya apa, Mas? Anak yang berceloteh pada batu. Maksudnya batu di sini. Ya, maknanya ya. Jadi kayak ngerasa gitu ya Kak Ula Sastra, kalau kita tuh bakalan kehilangan lah. Atau kita ditinggal, atau kita yang meninggalkan, pokoknya ada kehilangan di situ. Aduh, luar biasa. Luar biasa sekali. Akhirnya kita udah sampai di penghujung senior kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Ahmad Mulyadi atas seluruh ilmu yang udah dibagikan ke Kak Ula Sastra semua. Kita udah dapet banyak banget ilmu hari ini mengenai bagaimana interpretasi puisi. Bagaimana cara, strategi-strategi kalau mau ikut lomba puisi itu gimana. Terima kasih banyak atas kehadirannya kali ini. Ada yang mau disampaikan? Ya, jangan lupa. Mencintai sastra akan menemui cinta yang sebenarnya. Betul. Untuk teman-teman semua yang tertarik dengan puisi dan ingin menengok lebih banyak puisi, bisa juga langsung datang ke PDS HB Hasin di Taman Ismail Marzuki di lantai 4. Kak Ula Sastra bisa langsung datang untuk menyelami berbagai macam puisi yang ada di sana. Untuk update informasi selengkapnya, bisa kunjungi halaman sosial media kita juga di PDS underscore HB Hasin. Boleh di-share juga Mas media sosialnya Mas Adi? Di at Ahmad Muly. Ahmad Muly. Bukan langsung di-follow Kak Ula Sastra semua. Oke Kak Ula Sastra sampai jumpa kembali di PDS Bersiniar selanjutnya. Selanjutnya.